Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... 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 Jangan lupa SUBSCRIBE, KOMEN dan SHARE... Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, 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 KOMEN dan SHARE... Selain namanya yang unik, kafe tersebut dibangun di bekas Mansebasi Station Di antara rel kereta api yang memang masih berfungsi Belum lagi tembok kaca di sisi kiri dan kanannya Pada jam sibuk, kereta dapat lalu-lalang melewati kafe dengan interval 4 menit saja Sesekali pengunjung berteria ketika kereta lewat Gak takut apa suaranya? Ternyata kafe itu bekas stasiun kereta Jadi memang yaudahlah ya, gak ketakut Ini mie-nya enak deh Ya kan, mie kita tuh paling terenak di dunia Betul, betul Kalau mau mempersen, gimana Mbak Presil? Ada nomernya di Instagram Apa Instagramnya? Salt underscore ink Salt? Salt underscore ink Kalau gitu, oke terima kasih Mbak Presil Kita masih bicara soal makanan ya Ini ada Kacau, kacau, kacau Perancang permen mewah Nah, belum pernah denger kan perancang permen mewah Namanya Mayan Zilbermen Sebenarnya panjangannya lumayan ya Dia singkat-singkat jadi Mayan Seorang designer pakaian yang beralih menjadi seorang pengusaha permen Permen yang dia buat memiliki bermacam bentuk dengan detail yang dilukis tangan Dia juga memproduksi permen kristal Yang tampak seperti patung-patung kaca dengan rasa jahe Saking indahnya, banyak konsumen hanya ingin membeli tanpa mengkonsumsinya Keren kan? Sampai ada kacamata gitu modelnya Iya, model-modelnya ya Terus model lipstick Bagus-bagus Om Ferry? Iya Bikin bisnis makanan gak? Kan Om Ferry pinter masak? Belum Belum dong, kita koraborasi dong Belum Makanan yang paling disukai Om Ferry apa? Yang paling favorit adalah seafood Lobster, kepiting, udang Waduh enak Enggak ada pantangan-pantangan alergi apa gitu? Enggak Enggak ya? Enggak Terus kalau jaga badan kan, makanan gimana? Kalau lagi pas misalnya lagi merasa gemuk, kita diet Jadi jangan makan makanan yang banyak lemak gitu Jadi dalam satu minggu tuh makan enaknya 4 hari, gak enaknya 3 hari kan gitu Oh iya 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 Memang sehatnya lah ya Cobain ini aja yang buat miseng-miseng Ada es krim dengan topping telur mentah nih Di Thailand, es krim masak telur sudah banyak dicari oleh orang-orang Beberapa akun media sosial memposting es krim telur ini Es krim ini menggunakan telur mentah, bagian kuning dari telur ini Yang kemudian dicampurkan dengan es krim vanila yang sudah siap dimantap Si telurnya ya Enak kali ya Aduh Jadi kuning telurnya jadi topping Es krim jenis ini bisa ditemukan di Songkla Sebuah kota pesisir di selatan Thailand Kebanyakan dari yang pernah menyicipi makanan ini mereka menyebutkan bahwa rasa es krim ini enak dan unik Ada juga cemilan lagi yang unik biskuit rajut namanya Ini ada sebuah biskuit sereal shredded with and shredded Akunya susah ya Susah banget ya Bukan cuma namanya yang susah Proses pembuatannya juga Susah Dibutuhkan lebih dari 24 jam Untuk bisa membuat bantalan sereal gandum ini Karena helayan-helayan gandum itu dirajut Jadi setiap biskuit ini sebenarnya terbuat dari untaian gandum panjang Seperti spaghetti yang panjangnya sekitar 100 meter Gandum panjang tersebut akan dirobek Dan akan melalui proses rahasia Yaitu perajutan satu persatu untuk satu biskuit Dibutuhkan waktu sekitar 18 jam untuk proses merajut gandum tersebut Kita kalau makan begini enggak mikirin bikinnya ya Kita bikin gampang Kelarannya cepat Bikinnya 18 jam kita makannya enggak sampai sejam Iya, iya, iya Dengan enggak ada suara-suara musik? Pake lah ini malah Pake Cek Dari musik DJ lu Dari coklat gua Dari coklat gua Dari coklat tuh suaranya Coklat bisa keluar suara Masa Cek? Iya Oh iya, iya Oh iya, bener 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 kan? Iya, iya Dari coklat tuh Eh, padahal gua percaya Gak ada apa-apaan Sahabat itu semuanya Oh iya, bener Yang bener Yang bener Yang asli Yang beneran bisa keluar Betik yang mana Ya gitu Enggak, bukan yang ini Yang mana Nanti gua kasih tau Nanti dikasih tau sama dia Di mana Nanti Nanti Ini aja Jangan, jangan kemana Tetap di bagi lagi Jangan kemana No kita Ke patah Merci Oke Terima kasih telah menonton!